Aaaaaaah Cik 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 Welcome back to my video Check it out Cik 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 Hi Ketemu lagi di video kali ini Masih tentang Bahasan yang sama Yaitu tentang sebuah buku Yang berjudul hyperfocus Di video part 1 sebelumnya Kita sudah membahas Tua pokok bahasan Yang pertama adalah Train yourself to enjoy hyperfocus more dan yang kedua adalah meta-awareness and intentional focus are key to managing your attention so tanpa menunggu waktu lama lagi it out interuksi dan gangguan seperti telepon yang berdering merupakan hambatan utama untuk mencapai hyperfocus sekarang kamu jelas tidak dapat melindungi dari setiap kemungkinan pengalihan pesan utama dari bagian ini adalah raih hyperfocus dengan menghilangkan gangguan dari lingkuan ramah daripada mencoba untuk menahan gangguan sebelumnya selamatkan diri kamu dari masalah dan sikirkan resiko sebelumnya dengan cara cermati lingkungan kamu dan identifikasi apapun yang lebih merangsang dan menarik daripada pekerjaan yang perlu kamu lakukan dan jika kamu sedang tergelincir oleh pikiran yang tidak relevan berhentilah sejenak dengan menuliskan semua yang kamu pikirkan tindakan meletekkan pikiran yang mengganggu di atas kertas dapat membantu mengeluarkannya dari kepala kamu atau membebaskan ruang perhatian kamu untuk tugas yang ada hyperfocus hyperfocus adalah alat yang ampuh kemampuan untuk memberikan perhatian yang berkelanjutan dan intens pada tugas apapun yang kamu lakukan memberi kamu keunggulan dalam berbagai situasi namun terlepas dari kegunaannya hyperfocus saja tidak cukup pikiran kamu membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menyegarkan setiap saat dan yang lebih penting lagi kamu perlu memberi diri kamu kesempatan untuk berkreasi salah satu perbedaan utama antara skaterfocus dan hyperfocus adalah waktu yaitu dimana hyperfocus membantu kamu untuk mengerjakan tugas di masa sekarang sedangkan skaterfocus sangat sering membahas masa depan untuk memahami skaterfocus ada baiknya membagi menjadi tiga jenis pemikiran tertentu yang pertama adalah mode pengambilan mode ini terdiri dari pencatat apapun yang ada di pikiran kamu lalu ada metode atau mode pemecahan masalah mode ini melibatkan memegang satu masalah dalam pikiran kamu dan membiarkan pikiran kamu melingkarinya dan mencari solusi baru jenis yang terakhir adalah mode kebiasaan mode ini melibatkan sebagian perhatian kamu tetapi masih menyisakan banyak ruang untuk refleksi jika kamu mencoba untuk tertidur atau fokus pada pernafasan kamu pikiran acak ini bisa mengganggu tetapi jika kamu mencoba berpikir kreatif mereka terkadang dapat membuktikan anugerah rantai pemikiran yang tidak dapat diprediksi ini adalah produk dari jaringan default otak anda sistem yang diaktifkan ketika pikiran kamu tidak fokus pada satu hal tertentu ketika jaringan default digunakan sistem saraf yang luas yang melintasi banyak bagian otak mulai bekerja bersama-sama hasilnya yaitu ide yang sangat bagus salah satu alasan skater fokus dapat menghasilkan ide-ide baru dan terobosan kreatif adalah karena sesuatu yang disebut dengan efek Zay Garnik singkatnya ini menggambarkan kecenderungan otak untuk memikirkan pekerjaan yang sedang berjalan daripada tugas yang sudah selesai ambil contohnya tentang kisah sebuah Archimedes dalam sebuah cerita terkenal itu dia masuk ke dalam bak mandi dan melihat permukaan air naik dan segeda menyadari bahwa bagaimana mengukur volume benda yang tidak beraturan berkat efek Zay Garnik masalah itu berdiam pada benarknya tidak terpecahkan sampai pengawatan baru bantunya mempecahkannya so, jadi bagaimana kamu bisa memanfaatkan fenomena ini? apakah kamu hanya menunggu inspirasi untuk menyerang? saya Indra Bayu Ramadhani sampai jumpa di video selanjutnya ya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati